iya, kalau buat pamer sih bagus karena besar tapi kan resikonya juga besar waduh kalau mbak HB ntar gak dititipin lagi oh gitu iya nah kalau dititipin wah laporan ada beri HB nya kelahiran, penetasan senang mereka juga sebenarnya mereka juga bangga sama kita kalau pakan ini sekitar saya sih gak masalah kontakku di cuma saya ini takut kalau sampai gak kebales dulu oh gitu iya, takut kalau gak kebales kalau di rumah, om ini senilai berapa jelas-jelas? gak tau lah itu susah musik 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 Où vont les oafs sauvages Dans le ciel mystérieux Elles tournent mes âmes Elles y revoltent encore Bouisées par deux Dans le bruit de mes yeux Où vont les oafs sauvages Où vont les oafs sauvages Où vont les oafs sauvages Jadi ceritanya Dari awal saya memulai bedding itu sekitar tahun 2014 Jenis burungnya Sanconur Jadi jenis teret-teret kecil Sekarang populer banget burung Sanconur itu Ya harganya tidak bisa terlalu murah juga Ya stabil lah agak turun sedikit Dibandingkan waktu saya bermain Sanconur itu Sanconur anakan sekitar dua juta setengah per ekornya Pasarnya lumayan sih lumayan bagus Ya perbentan masih bagus sih Enggak 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 apa namanya Enggak sampai Ya pernah seperti di bulan-bulan kemarin itu seperti overpopulasi Jadi terlalu banyak barang Akhirnya agak sepi Tapi begitu Kosan juga habis semua punya teman-teman Iya Kebanyakan sih dari Jawa Sumatera ada Kalimantan juga ada Pengirimannya gak sulit ya Kalau dulu masih gak seberapa sulit Kalau sekarang agak susah Pengirimannya Harus dilengkapi dokumen-dokumen Asal usul Terus dokumen kesehatan segala Kalau dulu sih gak terlalu ribet Semua usaha aku rasa sama aja Yang penting kita ini bisa tegun Kita kerja dimanapun Kapanpun sama aja Yang penting kita kan Harus tegun terus Biar beda sama yang lain Yang penting kreatif Menurut itu kreatif Orang kreatif tetap perlu Jadi jangan sampai orang itu Enggak niru Kan orang ini senangnya niru Waduh ini lobet enarek Untungnya banyak robet semua Oh iya iya Itu riskan juga ya Apa miris liatnya ya Iya Makanya Murah berinovasi menurutku Ya Nah dulu mungkin Waktu zamannya robet mahal-mahalnya Aku ternak Parrot ya Ya sinting Dikira orang gila kan ya Ngapain gara-gara Ngapain orangnya di ternak lu Tapi karena dasarnya aku ini Memang gak seneng Gak seneng dikembarin Jadi ya tak jalanin aja Nah to Itu sudah prinsip ya Dimana semua peternak banyak Terus gampang di ternak ya Pasti harganya lama-lama anjur lah Betul betul Karena suplah yang di main tadi ya Iya Mana-mana bisa jadi hal Maka dintar di Indonesia Yang paling mahal jenis Hayasin Makau Itu Sampai berapa nominal anakannya Anakannya ya 400 Sampai 450 juta anak Se ekor 450 juta Iya 400 Antara 400 400 400 Sinis kelamin gak pengalur ya Eh Sinis kelamin gak pengalur ya Petina lebih mahal Petina lebih mahal ya Iya Saya sih Memeliat Kalau mau ternak ya Prinsipnya kalau ternaknya gampang ya Otomatis harganya akan murah ya Kalau saya sih mending cari yang susah di ternak Biar harganya stabil terus Aset dewasanya Oh dewasanya biasanya lebih mahal sedikit Kalau dia udah matang kelamin Tapi kalau remaja-remaja sih Gak seberapa laku malah Waktu itu sih Permintaan pasar mulai agak banyak Untuk burung perut Karena peternaknya masih jarang Nah saya ini memang tipenya orang yang Gak suka sama-sama cari bisnis Dengan teman biar gak berebut Jadi enak yang beda Jadi sama-sama cari makannya gitu 8,5 sampai 10 juta Oh gitu Iya Anakannya juga sama Kalau perut anak kan lebih mahal Daripada remaja Soalnya bisa jinak Iya Kalau yang lebih remaja Susah jinak agak murah Peminannya berkurang Nah itu seperti yang video sebelumnya pernah saya jelaskan ya Saya pun gak tahu kok kenapa bisa seperti ini sekarang dan sebelumnya gak pernah kepikiran juga bisa jadi seperti ini dikenal banyak orang Ya mungkin itu rezeki saya Ya itu susah dijelaskan kalau yang itu Ya yang penting kita ini Ya yang penting kita ini Apa usaha Jujur Kerja keras Ya insya Allah Ada ya Rizeki datang 300 mungkin ya Ya 200 sudah sudah Ya sekitar segituan lah Kalau boleh tahu juga untuk masalah pengeluaran pakan Setiap pengeluaran berapa Beri semua jenis guru Kalau pakan ini Sekitar 200 ribu Satu hari Hari Iya Berarti kali sebulan ya Iya itu minim Minim Baling minim Iya tapi kalau kita ngitung pengeluarnya segitu Tapi kalau kita ngitung pemasukannya kan Juga ada banyak besar Iya Kalau ada penjualan Iya kalau burung laku Kalau burung laku sih Pemasukannya Bisa menutupin pengeluaran-pengeluaran Pakan sih Satu ekor aja udah bisa menutup Pengeluaran satu bulan Gitu Kalau selama-lama Laku Dua burung Seberapa Jenis apa ya Yang biasanya Om Sering laku apa Yang sering laku jenis makau Makau Iya Katakanlah Satu satu atau dua itu Sampai sekitar Itu yang termurah Per ekornya 30 juta Berarti ada 260 juta Iya Oh 200 juta Masih nutup Masih nutup Kalau untuk pakan ini Apa dari lokal Atau Dominan dari luar Kalau pakan Saya pakai Beli di Pasar aja Bahannya mereka masih impor sih Kebanyakan Oh gitu Ya Di kiluan Di lokal Ada Kalau masalah vitamin-vitaminnya kan tinggal kita aplikasikan ke Jenis makanan lain kan bisa Yang penting kan kandungannya sama Oh gitu Iya Satuat dalam negeri Dn-nya Sertifikannya dari saya Tapi Saya yang urus semua Nanti Sertifikannya Sorry Sertifikannya itu Surat takutnya Namanya sesuai Pembeli Oh Terus Terus Om ini Mulai awal Dulu Bidding Ini Pengen tahu Modalnya Awalnya Kira-kira Berapa Pertama Sih modal Nekat Lagu ini Aduh Kalau dibilang Duit itu Ya Sangat kecil Dulu Lagu pakai Sebenarnya kalau modalnya ini Sebenarnya modal burung kecawan Iya Jadi saya ini Beli burung murah-murah Kalau bayi juara Ntar jual mahal Nah gitu Terus buat beli yang mahal Buat beli yang agak mahal Jadi Bukan dari mako Sebenarnya Awalnya Oh gitu Iya Berapa tahun yang lalu Sekitar Mungkin 20 tahun yang lalu Sampai sekarang Sudah seperti ini Iya Awalnya Bisa Bisa lah Bisa Judul kan aku Gak ngerti Harus belajar kemana Apa yang harus kita lakukan Gak ngerti kan semua Harus coba-coba sendiri Nah mungkin itu Butuh waktu lama Nah kalau teman-teman Sekarang kan gampang Gak ngerti tinggal Whatsapp Iya Nah Artinya ada lebih cepat Iya Jadi selama 20 tahun kemarin Sampai dengan sekarang Itu kan Om udah Pergi kemana-mana Bertenang banyak orang Iya Ada gak om Orang yang berkesan Yang sama om itu Punya sejarah Atau mungkin Punya cerita Ada gak Banyak ya Banyak ya Banyak sih Ya ya Kagum sama teman-teman Yang di luar negeri Berhasil Sampai tua-tua Umur 80 tahun Ya tetap fokus 80 tahun Masih tinggi Oh Jadi disana sama disini beda Ada kesamaan gak Tantang di luar negeri Ah bedanya sana Lebih disipin Orangnya Iya Disini lebih Ngampangin Oh jadi Udahnya Jadi mungkin Dari situ dia Lebih sukses Iya Iya Sekarang ya lancar aja Ngomong sama Bully-bully ya Bisa Namanya Pengen Berhasil ya Iya Ada pengamannya Berkesan Waktu Yang mana Ada kita Apai Atau Berkesan Gak ada sih Ada yang spesial Ya Ilmunya Yang Tentang Aku Aku Serap Ilmunya Terus Cara-caranya Gitu Tok Tapi gak Kalau yang Pertama kali ya Kalau lihat Berkesan Tapi kalau lihat Sudah semua Ini Ya sama semua Semua memang Hebat Orang-orang Disana Iya 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 Kalau di luar negeri Sama di reza Jangan Cuman Dukungannya yang beda Mungkin Oh betul Dukungannya Sama Pemerintah Iya Jadi Pemerintah mereka Ada dukungan Iya Dukungannya Kalau disini Ya harus Dukungan ada juga Tapi harus Bener-bener yang Berprestasi Ada potensi Iya Mereka gak mau Coba-coba Jadi ya Kamu bisa Berhasil Mana buktinya Oke Ini Sekalian Om Menurut Menurut Kemarin Ada Nusul Rekan-rekan Itu Gimana Kalau Ada citan Dari TK SDA Di Salungan Raja Rekan-rekan Yang memenang Kalau Ali Bisa Saya Ajukan Kalau Ali Bener Ali Bisa Mampu Gak Apa-apa Iya Saya pun Juga Udah Gak Mampu Dititipin Terlalu Banyak Iya 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 Burung Ya Sesuai Pokoknya Sesuai Sesuai Sama Yang Di Sertifikat Izin Penangkaran Saya Kalau Yang Di Luar Itu Gak Bisa Jadi Harus Sesuai Sama Izin Bunyinya Jini Jini Apa Ya Kalau Ada Jini 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 Ini Menarik Kalau Sama BKCA Satwa Om Itu Operasional Dimana Pribadi Oh Pribadi Iya Nanti Ada Tidak 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 Cuma Nitip Doang Iya Nitip Rawat Monggo Diternakan Loh Oh iya kita dikasih fasilitasnya berupa hidupan Nah setelahnya itu ya terserah kita berhasil atau enggak membudidayakan terserah kita kalau udah dirasa kita ditipin 10 ada pengecekan 38 waduh kalau di titipin wah laporan ada beri apinya kelahiran penetasan senang mereka juga sebenarnya mereka juga bangga sama kita yang berhasil mereka juga apresiasi kok jadi BKDA itu bukan lawan bukan orang lain bukan musuh makin mereka itu rekan sebenarnya kalau BKDA rekan seharusnya mereka mereka memang selama ini kan mungkin kesulitan yang mencari bibit-bibit unggul yang potensial bener-bener mungkin yang mereka nggak terjun langsung kebawa nah makanya sekarang ini kalau aku udah mulai dikenal aku mau aku juga mengenalkan teman-teman ke BKDA jadi biar kita ini maju sama-sama sama-sama maju ya kalau kita ini maju sendiri yang teman-teman juga susah kan nggak enaknya lihat itu sepatas mana sih peran BKDA kalau pesawat mama mendagak lingkungan itu BKDA itu sepatas mana kalau nyuruh ada satu orang pribadi pribadi sih dia udah menjalankan tugas dengan bener ya 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 mungkin masyarakatnya aja yang susah kadang-kadang melanggar nah seperti kita kasus paling gampang bilang aja kalau di Malang ini kan pulau sembuh dulu kan eh masyarakatnya boleh masuk semua boleh masuk akhirnya kan kumuh lah mereka juga prihatin melihat seperti itu kondisi seperti itu akhirnya mereka bikin peraturan atau nggak tahu peraturan dari mana akhirnya ditutup sekarang kan ya Nah mereka juga dilema sebenarnya ditutup itu bener wisatanya asri Lestari tapi sisi lain kan pemasukan masyarakatnya enggak ada dan ya sebenarnya mereka juga mikir seperti itu kok nah kitanya aja yang terlalu negatif thinking untuk BKDA itu harusnya kita hilangkan soalnya mereka itu juga rekan kita solusi dia bisa kasih nanti kita ada kesulitan ngomong aja nggak apa-apa dan mereka nggak seperti yang dihomongkan orang-orang main tangkap tangkap indah enggak 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 dulu aku pun juga seperti itu takut sendiri tapi akhirnya aku tekatin ya baik malah jadi teman baik tadi ya kalau menurut pribadiku sih sekejam-kejamnya orang nggak pasti punya hati nurani ya tapi ya dia pasti ada kebijaksanaan sendiri tinggal lihat kita ini seperti apa kemauannya semua jenisnya pengen pelihara tapi izin saya nggak nggak semua jenis paling ingin pelihara tertantang itu ya lain apa ya semua sepingin terpak kepingin saya kalau tadi ya memang pingin langsung kayak nyari terus itu ngejar eh gimana ya gimana gitu ya tapi saya semua binatang yang tak melihara eh saya nggak pernah memelihara sebelum belajar habitat dan iya semua jadi habitannya di alam seperti apa pola hidupnya kita pelajari dulu baru aku merasa yakin baru baru pelihara sebelum itu nggak mau ya panggil lawasan juga ya ya percuma akan kita piharakan mati buat apa gunanya nggak ada gunanya kan kita nih pelihara bukan gua cuma gaya-gayaan ya ya kalau tapi pribadi tiap-tiap orang kan beda kalau aku sih nggak seberapa yang penting aku bisa nernaki gitu kan nggak semua binatangnya di sini aku aku posting di Facebook atau di Instagram kan nggak pernah nggak semuanya kan yang umum-umumnya aja ini banyak yang tanya kontaknya om mereka ingin tanya-tanya dan saya sendiri juga nggak bisa mengasihkan om bisa dicetak sendiri kenapa omnya sebenarnya ini saya tidak masalah kontakku di cuma karena saya ini takut kalau sampai nggak kebales dulu iya takut nggak kebales kan satu persatu terus tadi tadi sampai disini kelihatan aktivitas seperti apa nah sekarang kita eh yang masuk di pesan aja udah di atas 34.000 ya bisa ya Nah terus kalau mau bales satu-satu lagi lu gimana itu lu iya rasanya rasanya dititipin sama BKSDA sakwa yang memang langkah itu kayak gimana rasanya enak enak enaknya kayak gimana saya jelaskan tertekan aku tertekan kan kita nggak mau seperti kita ini dikasih kepercayaan sama negara nah otomatis kita harus tanggung jawab Nah bukan dikasih di titipin ya dititipin jadi kita dititipin satwa dari BKSDA karena kita karena kita dirasa mampu ya Nah kita dibuatkan berita acara penitipan tanda tangan antara kepala dan kita dan disaksikan oleh petugas ya terus setelah itu kita kan disuruh terserah kita suruh ternakan mau nggak papa yang penting nggak boleh dijual aja jadi tapi eh diternakin nggak papa ibu didayakan bebas lah pokoknya yang penting intinya bisa jadi banyak nah tapi kan nggak semua satwa yang dititipin kita kan burung bagus kebanyakan burung jelek semua oh iya iya nggak bisa milih gitu ya nggak bisa jadi apa yang ada kita terima iya ditelepon dulu atau ditawar gimana biasanya ditanyain mampu nggak sanggup nggak kalau kita nggak mampu yang bilang aja nggak mampu iya kalau kita sanggup ya bilang aja saya mampu ya udah terima kalau omsetnya 4 bulan ini kira-kira berapa? aduh nggak pasti banyak yang ingin tahu soalnya nggak pasti nggak pasti kan kemarin lihat burungnya om banyak ya aslinya itu kan banyak juga kayaknya gitu nggak lah itu tergantung pasar aja mungkin gini aja pernah ngalaminnya berapa? 2 bulan kemarin ngalamin omset berapa kita cerok? biar mereka pulang biar mereka pulang susah 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 diprediksi kalau gitu nggak bisa pokoknya kalau gambarannya gampang gini tuh kalau perekonomian Indonesia bagus iya gagangan kita, gagangan saya sepi gagangannya sepi sepi oh karena mereka dibuisi semua oh dibuisi ya iya tapi kalau negaranya perekonomian lesu orang banyaknya stress laris loh oh bukan gitu nah itu makanya aku juga bingung oh semuanya terbalik ya iya iya tapi udah ditemukan kenapa kau sudah gitu mungkin stress gitu iya 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 i penawaran itu kalau Indonesia tergantung popularitas orang tiara apa banyak baru laku padahal burung bagus mereka gak mau beli jadi mau yang memang benar-benar di masyarakat ini yang katanya susah katanya langkah baru mereka cari yang kira ada prospek gitu ya gak tentu ada prospek juga pokoknya aku rasa ya mungkin gengsi ya ada yang juga komen yang agak negatif katanya di penangkaran rumah kom ini karena mereka kecilan apakah bisa ngejap begitu atau memang kayak gimana masalah kandang kekecilan itu itu sebenarnya si sudah bagi masyarakat yang masyarakat yang gak biasa gak biasa pilih ada burung ya seperti itu tapi proses penjodohan ya memang gak butuh kandang besar kalau kandang besar malah gak jodoh-jodoh terbang-terbangan terus main terus tapi nyatanya dengan metode om kan sementara ini juga berhasil seluruh dunia aku rasa sama oh gitu lah jadi mereka yang menganggap kandang itu memang mungkin belum berpengalaman gitu ya bukan berpengalaman mungkin belum tahu mereka cinta tapi mungkin gak memahami metode apa yang dibutuhkan sama burung kalau kita memang burung muda mau buat show harus kandang besar dia terbang-terbang tapi kan kita bukan buat show buat ternak iya kalau buat pamer sih bagus kandang besar tapi kan resikonya juga besar nah resikonya kandang besar itu sangat banyak sangat banyak jadi burung bisa kecapean ya banyak sih kena anginnya terlalu banyak banyak monitornya malah banyak mati memang seperti itu harusnya jadi kandang kecil-kecil berdempetan biar kenalan dulu setelah kenal rukun baru dicampur itu semuanya oh iya kita angin iya selain breeding burung pernah cobain breeding apa jauh harus cucu loh katanya gitu breeding apa ya kelihatannya orangnya pernah cobain banyak hal katanya gitu iya aku memang seneng eksperiment yang hal-hal baru sih iya pernah mengalamin breeding apa aja itu baru coba itu kameleon kameleon yang selain hapes iguana iguana juga iya kurak-kurak yang lain lagi selain burung kurak-kurak kurak-kurak juga ya ikan ikan ikan-ikan apa ikan emas koki jenang juga oh sudah pernah atau masih tidak berhasil sudah pernah sudah berprestasi lainnya oh iya 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 dalam itu ikan koi koi ya pernah tapi kan tidak fokus aku cuma pokoknya ngerti caranya bisa gitu loh oke om sementara mungkin itu ya nanti sambung yang keempat siap siap kan kesini asik bisa ya banyak teman-teman mungkin bisa tukar bawasan terima kasih ragunya sampai berjumpa di lainnya semantar iya sama-sama yuk 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 dua kali tiga kali dua pulir dua pulir serai ya enak ini enak berapa umar gandung anaknya sekalat makau sekalat makau umur berapa ya 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 marmoset memang saya jual tapi anakannya ya kalau jenis pikmi-pikmi marmoset yang paling kecil tuh saya jual perekornya 85 juta iya Nah itu yang jenis pikmi kalau kayak kalau ya jenis caten top itu ya antara 7580